Ya, eh, ya, maaf. Saya, maaf. Halo, salam sejahtera, berselamat setiap setiap, no buddha, salam kebajikan, yang salam hati rakyat media sekalian. Oleh hari ini, kami dari Pores Metro Jakarta Barat, khususnya dari Sampak Oba, akan melaksanakan kegiatan rilis terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh sebuah orang, di mana salah satunya merupakan kode figur dan influencer, di mana dalam hal ini tim dari atres narkoba Pores Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 6 orang dengan inisial saudara AA, laki-laki, 36 tahun, warga negara asing, Kemudian saudari VA, perempuan 30 tahun, saudara JF, laki-laki, 26 tahun, saudara AK, laki-laki, 31 tahun, saudara EBSER, laki-laki, 30 tahun, dan saudari BL, perempuan, 23 tahun, Di mana tim melakukan kegiatan di dua TKP, yaitu pada hari Kamis 26 September 2024, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di sebuah rumah di daerah Bogor, dan TKP kedua yaitu pada hari Kamis 26 September 2024, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, di salah satu kamar warga waktu di daerah Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya, kronologis penangkapan akan disampaikan langsung oleh kasat narkoba Pores Metro Jakarta Barat. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak Pores. Selamat siap dengan teman-teman semuanya. Saya ingin menambahkan atau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bapak-bapak Pores tadi, Bahwa tindak pilihan ini, itu terjadi pada awalnya, untuk kronologis terjadinya tindak pilihan itu pada berawal dari saudara atur tersangka AA ini, memhubungi saudara atur tersangka AA untuk menonton sebuah konser di Jakarta Selatan. Nah, kebetulan saudara atur tersangka AA ini sedang berada di sebuah hotel bersama lima orang teman lainnya. Nah, kemudian mereka pergi, 7 orang tersebut pergi, pergi ke mantan konser, dan kemudian melanjutkan untuk melakukan pesan narkoba di Soekorupat di Jakarta Barat. Di mana salah satu dari temannya FA itu sudah membawa narkobanya dari hotel di daerah Jakarta Selatan tersebut. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian kami dari Satres Narkoba di Jakarta Barat melakukan observasi dan penelitikan lebih lanjut. Kemudian, akhirnya kami melakukan penangkapan terhadap saudara AA di sebuah rumah, di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Bogor pada hari Kamis, yaitu kurang lebih pukul 17.00, dan kemudian berikutnya kami juga melakukan penangkapan terhadap lima orang teman yang lainnya. Di sebuah hotel di Gatana Selatan, yaitu hotel yang tempat yang sebelum mereka berada. Dan di sana, sedangkan AA terhadap AA sendiri, pada saat dilakukan penangkapan, AA tidak sedang menggunakan narkoba, namun terhadap yang lima orang yang dilakukan penangkapan tersebut, di hotel tersebut mereka sedang melakukan pesan narkoba kembali. Kemudian, rakan-rakan terhadap ke-6 tersangka yang dilakukan penangkapan tersebut, berdasarkan peraturan yang ada, dan berdasarkan sistema jumlah berat-barat putih di bawah 1 gram, kami melakukan asesmen terhadap ke-6 tersangka tersebut, dan diperoleh hasil, mengulangi dari asesmen terpadu tersebut, keseluruhannya dikategorikan adiksi sedang, sehingga hasil rekomendasi menatakan untuk menjalani rehabilitasi rawat binat di lembaga rehab. Kemudian, terhadap tersangka juga sudah kami lakukan tes kesehatan sebelum beberapa hari yang lalu, dan cek urin, di mana hasil kesehatan di ke-6 tersangka tersebut dalam kondisi sehat, dan cek urinnya positif pambetamin dan metametamin. Terima kasih. Baik, kami tambahkan untuk BB, itu kan di TKP pertama itu hanya tidak ditemukan barang bukti, yaitu di TKP penangkapan pertama di Bogor tidak ditemukan barang bukti, kemudian di TKP yang kedua itu ditemukan barang bukti, yaitu di daerah di Lata Selatan, yaitu satu plastik klip kecil yang berisikan bekas kemasan narkotika dina sabu, kemudian satu buah alat isap sabu, dupang bung dari bekas kemasan air mineral, kemudian satu buah pipet kaca yang berisikan residu narkotika dina sabu, dengan berat, ini keseluruhan beratnya 1,7 gram, tetap masih termasuk dengan pipetnya, kemudian dua buah korek api yang dimodifikasi. Terhadap para pelaku atau tersangka kami menerapkan pasal 127 ayat 1, urutah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Dari rakan-rakan media sekalian, kegiatan ini merupakan bentuk dari komitmen kami, dari Polres Metro Jakarta Barat, khusus saat Presiden Bukankoba, untuk terus melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika, maupun psikotropika yang sekarang menjadi salah satu ancaman terbesar di Indonesia. Kita ketahui bahwa narkotika dan psikotropika ini adalah musuh bersama, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kasar Tarhoba, bahwa terhadap orang yang kami amankan ini, semuanya berdasarkan aturan kami lakukan assessment di GNNP. Kemudian dasar-dasar tersebut menyatakan bahwa mereka termasuk dalam kategori adisi sedang, sehingga nantinya ke depan kami akan rehat terlebih dahulu terhadap 6 orang ini, sambil nanti kita berkembang lebih lanjut dari kemahalan tersebut. Artinya dengan kerehabilitasi tanpa sangka ini, berarti tanpa sangka ini belum pernah reindikasi narkotika sebelumnya, atau memang sudah, atau memang ada alas sama untuk kerehabilitasi selain adisi sedang tadi Pak Kasar Tarhoba? Ya, dari 6 orang yang kami amankan ini, ini baru pertama kali mereka terlendam terkait dengan penyalanggunaan narkotika dan skotronika. Tetapi berdasarkan hasil assessment, menyatakan mereka sudah masuk dalam kategori adisi sedang, artinya tiket kereta gantung mereka terhadap setelanak ini cukup tinggi. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alasan sehingga nantinya mereka perlu dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Bang, untuk Andra sendiri pernah memakai banget sama artis lainnya. Itu masih nanti kita akan dalami tentunya, dan ini merupakan COVID-19 kami untuk terus secara pasif melakukan negara-negara tukung terhadap. Pak Pak Ijin, ini mereka tersangka ini sejak kapan menggunakan narkoba gitu Pak? Dan kemudian barang itu didapat dari mana Pak? Dan kemudian apakah nanti setelah diketahui, akan diburu juga si penjual barang itu terhadap para tersangka ini? Ya, terima kasih. Untuk salah satu tersangka, nyampaikan bahwa penggunaan barang ini dikarenakan dan menghadapi permasalahan dalam keluarga. Kemudian terkait dengan pihak yang saat ini diduga sebagai penyuplai, masih kami lakukan pendalaman dan kami akan paham maksimal untuk melakukan penangkapan. dan kami akan paham maksimal. Jadi Pak, mungkin yang belum terjawab, dari sejak kapan sudah menggunakan itu Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan, ada salah satu dari para tersangka itu, mereka, eh pada saat tersangka ini, sedang menghadapi kemasalahan baru-baru saja. Kemudian itu menjadi salah satu alasan itu. Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak Pak? Siapa Pak Pak? Siapa Pak Pak? Nanti begini juga saya, kita... Aikkan parah putih dulu ya. Siapa Pak Pak? Siapa Pak Pak? Hai pegang2 haạla kohes. Kenapa keren2 ha'ier rasek2 ha'ier rasek2 ha'ier pak? Hohoho! Can weep pagar1 ha'ier pak? bagaimana memakai istri dan anak-anak saya khususnya sangat kembang karena sudah membelikan yang terbaik untuk saya saya tentang menarkotikan maksudnya uang jangan pakai kebobat karena aduh Terima kasih.